Para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas atau Oase Kabinet Kerja menggelar bakti sosial dan pengobatan gratis bagi para korban bencana alam banjir di perumahan Vila Nusa Indah II, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk meringankan beban para korban pasca terjadinya bencana banjir pada awal tahun kemarin. Tidak hanya bakti sosial, dalam kegiatan ini pun digelar juga pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini pun mendapatkan respon positif dari warga sekitar. Mereka berharap pemerintah daerah setempat lebih tanggap dalam penanggulangan bencana yang ada. Semua bersama-sama bersinergi untuk datang membawa korban banjir yang memang kami harapkan itu dapat mengingatkan korban banjir yang ada di desa ini. Ya itu yang memang kami bawakan, yang memang yang kami bawa tadi ini mungkin lebih banyak seperti ekologis sih. Kemudian kami juga dibantu ada baju-baju sekolah. Memang kan yang kami dengar itu banyak sekolah yang tergenang oleh banjir. Jadi kami bawa bulu ke sekolah. Takut aja ada apa-apa ternyata yang gak apa-apa. Cuma minta vitamin-vitamin karena capek banget selama seminggu ini gitu loh. Yang Bapak rasakan sakit apa sih Pak kemarin Pak? Enggak ada, capek aja. Pak pelayanan kesehatannya sendiri menurut Bapak gimana Pak? Alhamdulillah relatif lah. Karena banyak orang mengurusin rumahnya. Berang-berangnya harusnya cek up juga kesehatan gitu. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaid.